Hai berikut ini settingan wajib yang bisa teman-teman lakukan di HP Oppo yang teman-teman gunakan Nah untuk settingan wajib teman-teman simak aja videonya hingga selesai ya kemungkinan ada yang beberapa settingan wajib yang bermanfaat bisa teman-teman terapkan di sini teman-teman bisa mengatur shortcut di atas layar HP Oppo ya teman-temannya seperti ini kalau di HP baru itu biasanya berantakan ya ataupun yang tidak sesuai kita bisa menyesuaikan untuk mengatur shortcut di HP Oppo nah misalnya kayak gini teman-teman swipe dan tarik sampai panjang teman-teman tekan yang logo ke pencil sama buku di sini di sini teman-teman bisa menambah shortcut yang ingin teman-teman gunakan jadi caranya misalnya teman-teman mau menambahkan ini ya proyeksi layar teman-teman tekan lama kemudian geser dia ke atas ini bisa teman-teman sesuaikan posisinya tergantung teman-teman ya nah jadi seperti itu silahkan teman-teman coba teman-teman bisa mengaktifkan persentase baterai di HP Oppo jadi misalnya kalau di HP baru terkadang dia belum aktif untuk menampilkan persentase baterai seperti di HP Oppo yang saya gunakan di sini masih belum ada ya jadi teman-teman bisa mengaktifkan dengan cara buka di pengaturan teman-teman pilih di bagian notifikasi dan bilas status di sini ada fitur persentase baterai teman-teman bisa aktifkan kalau di sini tidak ada teman-teman cari saja di bagian ini ya baterai nah di bagian bawah tampilkan persentase baterai di bilas status di sini juga ada setelan yang tadi itu jadi silahkan teman-teman bisa menggunakannya atau mengaktifkan silahkan teman-teman coba berikutnya di sini teman-teman untuk settingan wajib apalagi di HP baru kita bingung mau ngapain jadi teman-teman bisa memilah aplikasi yang tidak teman-teman gunakan jadi bisa teman-teman hapus saja yang tidak teman-teman gunakan nah ini kan sangat banyak sekali untuk aplikasinya ya misalnya aplikasi yang ini ini kalau misalnya tidak guna teman-teman hapus saja jadi caranya sebelum menghapus ke penyimpanan data di sini kita tekan hapus data baru bongkar ya jangan langsung nanti sampahnya menumpuk teman-teman ya jadi seperti itu silahkan teman-teman coba dicek aja di HPnya ada aplikasi yang tidak digunakan dihapus saja karena untuk mengosongkan memori kita ya untuk settingan wajib apalagi teman-teman baru beli HP baru kalau di HP Oppo kita bisa mengecek pembaruan sistem ya teman-teman apakah HP yang kita gunakan masih ada update ataupun tidak jadi caranya teman-teman buka di pengaturan teman-teman cari pembaruan perangkat lunak Nah kalau di sini sudah terupdate ya sudah versi terbaru nah disini kalau misalnya dia ada update dia biasanya biasanya langsung muncul ya teman-teman ya karena ini tampilan sudah seperti ini berarti sudah versi yang terbaru jadi teman-teman tidak perlu untuk mengupdate nya lagi jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya di sini teman-teman bisa untuk mengatur navigasi di HP Oppo jadi misalnya kita masih menggunakan navigasi tombol teman-teman bisa mengubahnya jadi caranya seperti ini ya kita akan menghilangkan navigasi ini ya di kalau teman-teman tidak suka tombol yang mau kestur itu bisa jadi teman-teman pergi ke alat serbaguna tekan tombol navigasi disini kita bisa menggunakan yang usap ya Nah ini tidak bisa karena kita ada mengaktifkan tombol asal sebitas jadi kita harus not aktifkan dulu ya sebentar sehat not aktifkan dulu teman-teman ya Nah sekarang sudah dia di not aktifkan untuk aksesibilitas Nah sekarang baru kita bisa mengubahnya menjadi navigasi gesture nah seperti ini ya tuh secara otomatis dia sudah hilang ya teman-temannya jadi buat teman-teman yang ingin mengubahnya seperti itu Hai Oke teman-teman coba aja pinggan wajib yang bisa teman-teman lakukan di HP Oppo teman-teman yaitu kita bisa mengaktifkan bilah samping cerdas seperti ini Nah kalau di HP Oppo itu rata-rata semuanya ada jadi fungsinya kita bisa screenshot tanpa menekan tombol ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa untuk mengaturnya jadi caranya teman-teman buka pengaturan teman-teman pergi ke sini ya alat serbaguna kemudian ada yang namanya bilah samping cerdas disini silahkan teman-teman aktifkan nanti kalau belum aktif dia tidak akan muncul di samping layar setelah kita aktifkan dia baru muncul nah kayak gini ya memang ini agak kecil dilihat jadi tidak terlalu nampak teman-temannya tapi kalau kita nampak kita geser nanti dia akan seperti ini jadi seperti itu teman-temannya bisa teman-teman coba di HP Oppo yang teman-teman gunakan setting berikutnya teman-teman bisa menghilangkan widget di HP Oppo yang teman-teman gunakan setelah kalau teman-teman terganggu dengan widget-widget seperti ini ingin tampilan bersih ataupun clean teman-teman bisa menghilangkan jadi caranya misalnya kayak gini bawaan teman-teman tekan aja lama nanti ada timbul hapus kayak gini silahkan teman-teman tekan hapus dia bakalan hilang ini juga sama tekan hapus jadi teman-teman tampilan layarnya lebih clean kalau jam kan kita bisa lihat di bagian atas ini ya ataupun teman-teman sebaliknya ingin menambah jadi caranya tekan lama pakai satu jari kayak gini sampai muncul gini teman-teman pilih widget kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan yang ingin teman-teman tambahkan jadi kayak gitu ya misalnya kayak gini kalau teman-teman ingin menghilangkan gini tekan hapus aja jadi silahkan teman-teman coba settingan berikutnya yang bisa teman-teman lakukan di HP Oppo teman-teman dengan cara mengatur waktu tunggu layar kalau di HP baru itu biasanya dia waktu tunggu layarnya cepat ya dibekalan HPnya sleep jadi kita bisa mengatur waktu tunggu layar dengan cara teman-teman buka pengaturan kemudian pilih ke bagiannya layar dan kecerahan kemudian teman-teman cari layar mati otomatis di sini teman-teman bisa 15 detik sampai 30 menit jadi teman-teman sesuaikan saya bisa menggunakan yang 10 menit nanti kalau kita biarkan sampai 10 menit baru dia secara otomatis akan mengunci layar jadi itu juga salah satu sangat penting ya teman-teman ya oke silahkan teman-teman coba settingan wajib yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan mengatur tata letak bagian depan ini ya jadi misalnya disini teman-teman cara mengaturnya teman-teman tekan lama nah disini misalnya efek dari gulir teman-teman bisa menggunakan ini 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 juga sudah lumayan banyak ya Nah kayak gini tuh di kalau yang bawaan dia seperti ini nah di kalau mau lebih keren silahkan teman-teman sesuaikan saja misalnya kita pilih yang ini Oke kita tekan jadi sini nanti dia secara otomatis sudah aktif tuh kemudian teman-teman juga bisa mengatur di sini ya ke bagian pengaturan aja langsung kita buka kemudian untuk tata letak depan di sini ada dua opsi 4x6 dan 5x6 kita akan coba pakai yang 5x6 ini tampilannya jadi lebih kecil tuh nah kayak gini ya tuh tampilannya pun bisa lebih banyak untuk memuat aplikasi ya teman-teman ya Nah kayak gini ini juga bisa teman-teman terapkan Nah kemudian kita bisa mengaturnya teman-teman bisa mengubah wallpaper ataupun bisa menambah widget ya kayak gini ya misalnya widget jam ini ataupun ini ya terserah teman-teman di kalau kita ingin menghapus tekan kayak gini aja nah jadi kurang lebih seperti itu aja untuk kita mengatur layar depan di HP Oppo jadi teman-teman sesuaikan saja ini sesuai keinginan teman-teman aja ya